Assalamualaikum, halo adik-adik Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya ya Sebelumnya tak kenal maka tak sayang Perkenalkan nama kakak Istiqomah Om Rotulaili Kak adik-adik bisa memanggil kakak Kak Isti Kali ini kakak akan mengajak adik-adik Untuk mengenal macam-macam rumah Adik-adik ada yang tahu gak? Apa sih rumah itu? Ayo siapa disini yang tahu? Rumah adalah sebuah tempat yang dapat membuat kita Merasakan kenyamanan Untuk melakukan aktivitas yang kita inginkan dan kita sukai Wah apakah berarti rumah itu yang kita tinggalin yang seperti sekarang kakak? Betul sekali adik-adik Adik-adik tahu tidak bahwa rumah ada macam-macamnya loh Nah bagi yang belum tahu Kakak akan menjelaskan mengenai macam-macam rumah Yang pertama rumah tinggal Rumah tinggal adalah tempat yang digunakan untuk kita tidur, makan, mandi, dan belajar Tempat tinggal juga digunakan untuk beristirahat dan untuk berkumpul bersama keluarga Yang kedua adalah rumah ibadah Rumah ibadah adalah tempat yang digunakan untuk ayah, bunda, dan kamu beribadah Ayo apa adik-adik sudah menunaikan ibadahnya atau belum? Jangan lupa ya Yang ketiga adalah rumah sakit Rumah sakit adalah tempat yang digunakan kita untuk berobat Aduh sakit Nah adik-adik kalau merasa sedang sakit atau merasa kesakitan Langsung saja minta ayah atau bunda pergi ke rumah sakit Yang keempat adalah rumah makan Rumah makan adalah tempat kita untuk membeli makanan cepat saji Dengan berbagai macam makanan Nah adik-adik kakak sudah menjelaskan tentang berbagai macam-macam rumah Sekarang mari kita nyanyikan lagu macam-macam rumah Ayo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wah keren sekali Terima kasih adik-adik Sampai jumpa kembali ya Dadah